Hai teman-teman selamat memasuki bulan Februari dan pertama-tama aku mau bilang dulu selamat datang untuk yang baru bergabung di channel ini dan untuk kalian yang sudah subscribe dan masih stay tune terima kasih banget untuk dukungan kalian aku sudah sampai di 10.000 subscriber terima kasih banget karena ini benar-benar something banget buat aku kalian support kalian dan feedback kalian menyemang hati aku untuk terus bikin konten setiap bulannya nah sekarang ini adalah bacaan kalian bulan Februari I'm sorry terlambat karena kemarin ada beberapa hal dan kita nggak mau lama-lama langsung aja oke Oke untuk Virgo ini kartu kamu adalah yang pertama King of Pentacles artinya kamu lagi menjadi diri sendiri ini adalah kartu bisa dibilang kartu kamu juga karena Pentacles itu elemen tanah dan kamu kayaknya lagi tahu kamu tahu kamu mau apa dan kamu lagi jadi diri sendiri which is really good tapi ada tantangannya nih gimana kamu bisa menyikapi tantangan-tantangan ide-ide baru yang muncul up akan ada beberapa hal yang mungkin eh mengganggu kamu narik-narik kamu ke sini 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 ini ide-ide baru tapi kamu bisa fokus nggak nih sama yang kamu lagi kerjakan itu kartu awalnya ini dari bulan lalu artinya kartunya di Emperor yang artinya bulan lalu pun kamu bersikap sama jadi nih kaisar yang sekarang King kamu benar-benar sudah bersikap arif bijaksana kamu mengayomi orang di sekitar kamu kamu sudah bersikap sabar penuh dengan perhitungan dan itu bagus banget dan kayaknya bulan ini kamu perlu istirahat kamu perlu istirahat dari semua kegiatan kamu mungkin yang terlalu banyak atau kamu jangan ngambil terlalu banyak proyek dulu lebih cil lebih oke kamu pilih mana aja yang penting dan kamu tinggalin yang nggak terlalu penting karena kamu punya cuma dua tangan cuma punya satu badan kamu nggak bisa ngerjain semuanya coba break dulu rehat dulu kayak ini at the top of your mind adalah night of wands yang sepertinya kayak kampung walaupun kamu disuruh untuk istirahat kayaknya kamu lagi semangat banget untuk gerak kayak kamu nggak bisa diem kayaknya disuruh istirahat pun kamu kayaknya setengah hati aduh harus nggak ya tapi coba kamu untuk lebih cil kali ya kamu pilih aja nggak apa-apa nggak usah nggak usah kalau disuruh istirahat tuh nggak usah bener-bener diem tapi lebih ke pilih aja mana yang penting supaya kamu energinya nggak habis nih berikutnya dalam beberapa minggu ke depan yang terjadi adalah five of wands atau kamu lagi banyak percek cokan atau pertengkaran atau kamu disini lagi banyak perang batin Nah itulah perang batinnya kamu pengen gerak tapi kamu disuruh istirahat atau kamu badannya capek tapi kamu otaknya aktif pengen ini dan itu jadi coba di lebih di tonedown supaya kamu nggak core slat di dalam nggak jadi eh apa ya bikin kamu nah karena ini kartu berikutnya adalah ego yaitu terbeban atau rasanya ter pengen lepas pengen jalan keluar pengen karena kamu ada percek cokan atau perselisihan ini atau perang batin dan kamu pengen banget keluar disini karena kamu merasa sudah stuck mungkin itu dipengaruhi oleh orang di sekitar kamu yang lagi juga pusing kayaknya ini energi dia nyamber ke kamu atau energi kamu yang ketularan ke dia jadi orang ini adalah orang yang berpengaruh untuk kamu cukup dekat sama kamu atau kamu respect sama dia tapi dia tuh lagi stress sama hal satu hal dan kau dia pergi menjauh dia lagi mau menyendiri dulu dari hal-hal yang lain atau dari masa lalu dia lagi pengen move on atau kayak dia lagi pengen oke leave me alone gitu dan orang ini mungkin mempengaruhi kamu jadi energinya mirip gitu nggak tahu siapa yang bisa membantu siapa tapi mungkin kalian perlu untuk separate dulu dan selesaikan masalah masing-masing dulu baru deket lagi karena kalau nggak orang buta mau ngebantuin orang buta tuh gimana orang dua-duanya terbeban mau saling bantu ya akhirnya makin terbeban jadi kayaknya kamu bagusnya break dulu nih stay away dari orang-orang yang negatif atau orang-orang yang lagi banyak beban supaya kamu nggak keikut energinya supaya kamu nggak ikut terbeban oke ini adalah harapan kamu kamu berharap kamu bisa mengatasi segalanya dan kamu bisa mem kamu berpandangan jauh ke depan dan kamu merasa pengen apa keinginan kamu adalah melakukan hal-hal yang kamu inginkan kamu ingin ini semua terwujud tapi kamu juga takut kalau ini tidak terwujud gimana nah nggak usah dipikirin dijalanin jangan dipikirin karena nih kartu terakhirnya adalah seven of ones artinya kamu bisa melewati semua tantangan itu kalau kamu tenang tuh sikapnya meditasi meditatif dia tenang berpikiran energinya utuh cakranya lancar semuanya tuh ada tujuh juga bisa dibilang tujuh cakra itu semuanya energinya selaras dan menenangkan dan kalau kamu seperti itu kamu bisa melewati semuanya jadi yang stress stress itu bisa teratasi atasi kalau kamu nya di dalamnya tenang batinnya gimana caranya supaya batin kamu tenang meditasi atau bukan doa ya kalau doa itu kamu upload data kamu minta ke Tuhan kamu minta atau kamu bersyukur tapi kalau apa kalau meditasi itu mendownload data mengheningkan eh bukan mengheningkan cipta eh mengheningkan diri dan kamu fokus sama berperhatian penuh terhadap semua yang ada di pikiran kamu kamu kalau mikir apa ya kamu sadari itu adalah pikiran kamu dan itu tidak nyata dan kamu bisa lebih clear melihat segala sesuatu itu kalau kamu nya eh tenang dan gimana supaya tenang ya meditasi lebih banyak diem kontemplasi lebih banyak ya kalau kamu bisa deket ke alam duduk dia ngeliatin aja keadaan sekitar nggak usah bereaksi nggak usah jangan sampai bergejolak jadi eh disitu kamu akan mendapatkan apa ya bukan ilham ya mungkin ilham juga kamu akan mendapatkan ketenangan yang kamu inginkan atau kamu cari kalau kamu mencari itu oke ini pesannya buat para Virgo yang kalian itu suka terlalu mencari perfection perfectionism kamu mencari kesempurnaan dan ketika kamu mencari kesempurnaan kesempurnaan itu tidak pernah kamu dapatkan aku baru launching podcast di anchor.fm atau di spotify kamu bisa cari pesan semesta atau at ratu victoria jadi kalau anchor.fm slash ratu victoria atau carinya di spotify pesan semesta judulnya adalah sempurna nah ini sempurna apa sih sempurna coba kamu dengerin deh cuma 3 menit nggak lama cuma 3 menit di spotify gampang banget kamu carinya kesempurnaan apa itu kesempurnaan kenapa kamu berpikir sempurna apakah yang sempurna itu dan apakah yang tidak sempurna itu jadi cara berpikir kamu dibenerin dilurusin supaya kamu lebih cia lebih tenang dalam menjalani kehidupan gitu oke sepertinya segitu dulu untuk Virgo Februari 2020 terima kasih sudah menonton kita akan ketemu lagi jangan terlalu perfeksionis orangnya lebih apa adanya dan kamu akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan kamu oke kita ketemu beberapa minggu lagi bye 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 bye